Seorang bocah lelaki berusia 10 tahun asal sekumpul Martapura nyaris tenggelam di saluran irigasi Riam Kanan kecamatan Martapura Kabupaten Banjar pada Kamis 15 Juni 2023 petang. Dikit lagi bocah tersebut bernama Kurais. Melalui video yang diunggah oleh akun Instagram at MemoMedsos, anak itu berhasil diselamatkan oleh warga sekitar. Setelah dievakuasi, Kurais tampak memuntahkan banyak air dari mulutnya. Warga sekitar pun berbondong-bondong memadati kawasan itu untuk melakukan pertolongan. Sang ayah menuturkan, Kurais permisi ke ibu dan neneknya hendak pergi ke irigasi, namun bukan untuk berenang. Hingga saat ini, bocah itu masih terbaring di ruang IGDRSUD Ratu Zaleca Martapura untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara itu, hasil pemeriksaan dokter terhadap tubuh Kurais tidak ditemukan adanya keruksakan organ akibat peristiwa tenggelam itu. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.